Pak Mirsa sudah bersama kami ada melalui sambungan telepon Adakah Kansara Sumatera Selatan AKBP Berti Dekoa selamat siang Selamat siang Pak Selamat siang Pak Doli Ya selamat siang, selamat siang Baik Pak Doli bagaimana proses evakuasi yang masih terus berjalan hingga siang ini Pak? Baik saat ini pelaksanaan evakuasi masih terus berkalan Menurut informasi yang saya dapat di lapangan Saya berada di rumah sakit baru datang dari lokasi TKP Jadi saat ini masih berjalan Pak Jadi prosesnya sekarang selain melakukan proses evakuasi korban yang mungkin yang masih ada terjebit di dalam bus Juga kami melakukan evakuasi search and rescue di sekitar radius 500 meter di sungai Maupun juga yang di tebing yang tepat turunnya bus tersebut dari jalan Baik Pak Doli sesungguhnya seperti apa kondisi lokasi kecelakaan ini? Untuk kondisi jalan, disini kondisi jalan sangat curam ya Ininya turun naiknya, baik turunan atau naiknya Kemudian juga tikuhannya tajam, sangat tajam Melingkar dia, melingkar Jadi kemudian juga disitu juga jurang, ada jurang banyak, jurang-jurang disitu Karena itu daerah pegunungan, Pak Baik, Pak Doli apa yang menyebabkan bus tersebut mengalami kecelakaan? Benarkah remnya tidak berfungsi, Pak? Jadi begini saya jelaskan, untuk sementara untuk rem kami belum bisa menjelaskan bahwasannya itu ada rem Penyebabnya, karena ini harus dilakukan uji teknis terhadap kendaraannya Terutama di bagian sistem pengeremannya, ini perlu dilakukan tim teknisnya untuk meneliti dan menilainya Tetapi yang jelas kami temukan di lapangan ketika kami pada saat itu memang Saat itu berada pertama kali di TKP Ya kami melihat itu ada rem, jejak rem yang sebelum menumbur ke pembatas jalan itu Untuk kondisi supir bus sendiri, Pak Doli, apakah memang menjadi korban tewas dalam kecelakaan ini? Benar, benar, menjadi korban tewas Jadi setelah kita konfirmasi dengan kenet melalui foto tadi Ya membenarkan bahwasannya supirnya yang meninggal dunia Baik, untuk bus sendiri, apakah memang ini sudah mengantongi surat izin mengemudi atau seperti apa kelayakannya dari bus ini, Pak? Kalau saya melihat masih belum, Pak Karena masih dalam proses pencarian oleh anggota kami di lapangan Termasuk juga koordinasi dengan samsat yang ada di Bungkulu Baik itu surat-surat kendaraannya maupun juga dari sim dari si supir tersebut Baik, Pak Doli untuk korban sendiri hingga saat ini sudah berapa jumlahnya, Pak? Yang dibawa ke rumah sakit? Sampai dengan pukul 10 tadi, terakhir ada bulan 1 mengantar jadi 25, Pak Yang meninggal, ya 25 jenazah begitu, Pak? Untuk korban lukanya seperti apa, Pak? Ini korban luka dari hasil pelaksanaan TKP awal yang langsung kita laksanakan Kita bisa menyelamatkan 13 orang yang luka-luka Yang masih hidup seperti dengan sekarang Untuk lokasi kecelakaan ini, Pak Doli Apakah memang ini lokasi yang memang sangat rawan sekali kecelakaan? Kalau jalan dari kontur jalan maupun juga badan jalan, kita melihat memang disini rawan kecelakaan Baik, kontur jalannya seperti apa, Pak? Jadi kontur jalannya tikungan tajam, berbelok, berbelok-belok Kemudian juga ada jalan yang cukup sempit lah, di tengah hanya 3 meteran lah Kemudian juga disitu juga beberapa laporan ada kesanakan-kesanakan kecil yang tidak terlalu fatal Hanya ini yang tahun ini yang cukup fatal, yang cukup banyak korban jiwa Baik, apa kendala dalam proses evakuasi yang masih terus berlangsung saat ini, Pak? Kendala dalam proses evakuasi saat ini, Alhamdulillah tidak terlalu menyulitkan dibandingkan pertama kali saya evakuasi ke jurang tadi Kalau sekarang Alhamdulillah disini cuatanya cerah, kemudian yang agak sedikit agak menyulitkannya itu derasnya air sungai lematang Karena beberapa hari ini memang hujan di daerah Paganalan Pak, untuk keluarga korban sendiri, jika ingin mengetahui nasib keluarganya ini bisa mengakses informasi kemana, Pak? Untuk bisa mengakses ke rumah sakit Basemah, Paganalan Nanti kami, kalau misalnya ada keluarga yang menginginkan informasinya, nanti akan kami sampaikan kemudian Oke, baik Baik, untuk sementara, terima kasih Bapak KBP Doli atas informasinya KBP Doli atas informasinya